Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya PKTV Grece Beneh Peresmian kawasan UMKM ini berlangsung di area Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Suleiman Tenggarong, Kutai Ketanegara Kawasan UMKM tersebut diresmikan oleh Bupati Kutai Ketanegara Edi Damansyah yang didampingi Ketua Dewan Masjid Indonesia Kukar, Haji Muhammad Bislon dan Kepala Bangkal Tim Tara Cabang Tenggarong, Eri Yuni Ramli Okor Dalam kesempatan itu, Bupati Kutai Ketanegara Edi Damansyah juga meninjau sejumlah kiosk UMKM di kawasan Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Suleiman Tenggarong yang menjual beraneka macam kuliner serta buah-buahan hingga pakaian Bupati Kutai Ketanegara Edi Damansyah mengatakan selain meresmikan kawasan UMKM di Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Suleiman juga menyaksikan penyerahan payung kepada pelaku usaha kecil dari program tanggung jawab sosial Bangkal Tim Tara serta penanda tanganan berita acara Kredit Kukar Idaman oleh pelaku UMKM Edi Damansyah berharap dengan adanya Kredit Kukar Idaman tersebut merupakan dukungan akses permodalan dari Pemerintah Kabupaten Kukar kepada pelaku UMKM Menurutnya, Kredit Kukar Idaman itu sendiri merupakan dukungan akses permodalan dari Pemerintah Kabupaten Kukar kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta inovasi para pelaku UMKM Selain dukungan akses permodalan, Pemkap Kukar juga memberikan program pelatihan serta fasilitas kepada para pelaku UMKM sehingga mampu mandiri dalam membangun dan mengembangkan usaha yang lebih baik lagi Orang nomor satu di Kutai Ketanegara itu juga berharap dengan kerja bersama ini dapat menumbuhkan serta menguatkan pelaku UMKM yang ada di kabupaten tertua di timur Borneo ini sehingga perkembangan ekonomi kreatif di Kukar semakin maju Biasanya berharap ini bagian dari dukungan kami, akses permodalan karena kan memang program UMKM ini ada program pelatihannya setelahnya dilatih, dipasilitasi, dibantu peralatan segala dan juga diberikan akses permodalan ini hampir semua sudah mengakses modal Kredit Kukar Idaman Semoga kerja bersama ini kita bisa menumbuhkan lagi menguatkan pelaku usaha mikro kecil yang ada di Kutai Ketanegara Terima kasih Bang Kal Tim Tara Dinas Koperasi dan UMKM dan jajaran UPD lainnya kita terus bergerak bersama untuk menggerakkan ekonomi kreatifan yang ada di Kutai Ketanegara Sementara itu Kepala Bang Kal Tim Tara Cabang Tenggarong R.Yuni Ramli Okol menyebut bantuan program tanggung jawab sosial yang diberikan untuk kawasan UMKM di Masjid Agung Sultan Aji Muhammad berupa tenda dan meja beserta kursi tenda payung kepada 25 pedagang usaha kecil di area Kavri Day Tenggarong R.Yuni Ramli Okol menambahkan Bang Kal Tim Tara Cabang Tenggarong juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kukar untuk penataan ulang para pedagang yang berada di area Kavri Day Tenggarong serta melakukan sosialisasi terkait pembayaran non-tunai R.Yuni Ramli Okol juga berharap melalui bantuan program tanggung jawab sosial dari Bang Kal Tim Tara Cabang Tenggarong ini dapat meningkatkan perekonomian para UMKM yang ada di Kutai Ketanegara dan lebih tertata sehingga pengunjung bisa dengan nyaman untuk berbelanja harapannya tentunya bisa untuk meningkatkan UM para pedagang UMKM yang ada di Kutai Ketanegara dan mereka juga lebih tertata ya lebih rapi sehingga pengunjung yang datang juga merasa nyaman untuk berbelanja di sini dan menguangannya pasti untuk menekatkan sejataan masyarakat di Kutai Ketanegara Demikian, Fairuz Zabadi, PKTV, Kutai Ketanegara, mewartakan